Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini terbukti dengan peresmian jalan dan jembatan di beberapa desa oleh Bupati Rokan Hilir Suyadno. Tiba pada hari Senin di Pelabuhan Penipahan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kedatangan Bupati Rokan Hilir ini disambut dengan pengkalungan bunga serta pencah silat sebagai tradisi adat Melayu Penipahan. Usai melaksanakan prosesi penyambutan, Bupati beserta rombongan langsung menuju rumah kediaman Camat Palika di Jalan Bakti untuk melakukan dialog bersama beberapa tokoh masyarakat. Usai berdialog dengan masyarakat, Bupati beserta rombongan secara simbolis langsung meresmikan beberapa insipratuktur jalan diantaranya Jalan Tanjung Rukam yang merupakan kegiatan bitter terpadu Kodim 0321 Rokan Hilir dan jembatan penghubung di desa Penipahan Darat yang menuju desa Teluk Pulai. Istimewa kami sampaikan buat Pak Damat, Besta Unsur Pimpinan. Sahabat saya, cuma saya kemarin kebangan tidak ketemu, sayang sekali, tiga hari di sana, karena beliau sangat sibuk dengan padat terkait dengan pemerintah rapat beliau. Yang saya hormati, saya hormati juga saya Bapak Kak Jari yang diwakilkan oleh Kasih Teluk ya. Bapak Kak Jari yang diwakilkan oleh Kasih Teluk Pulai. Ketika kita membangun rumah laya itu beberapa unit itu, hanya tinggal tiang lagi. Akibat abrasi. Rumahnya ada, cuma gantung. Tanah tak ada lagi di bawah itu. Ini kan sangat bahaya. Kemarin saran saya dulu beberapa tahun yang lalu Kalau membangun rumah layak ini atau rumah Jauhkan ke darat Nah persoalan abrasi tidak hanya terjadi di Rokan Hilir Tapi seperti di Bengkalis, Dumai dan lain sebagainya itu sangat luas Nah panik pahan juga termasuk bagian daripada abrasi Kita sudah laporkan ini kepada Gubernur Riau, kepada BPPT Pusat untuk segera ditindaklanjuti Sudah kita usulkan Apalagi panik pahan ini termasuk daerah perbatasan Ini biasanya daerah perbatasan itu Itu menjadi prioritas oleh pemerintah pusat Bupati Rokan Hilir berharap Instatruktur yang memakan anggaran dengan total miliaran Yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 tersebut Dijaga sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan oleh masyarakat Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hiliriau Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hiliriau Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hiliriau Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hiliriau